di sini Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Dih sehat Alhamdulillah sehat Jadi ini Pak Dih ya Dih dari Puntamping Desa di Kecamatan Piratimu Sedangkan ini Pak Yusak Dari TAPP Ejotara Ini Pak Grigno dari Pak Binsang Saya ingin bertanya apa Boleh kami wawancara Insya Allah boleh Pak Pak ini sejak kepan nih Budaya Kelulut Kalau pertama kali kami Budaya Kelulut ini Pak Mulai dari Bulan 4 2018 Dari mulai bulan 4 2018 Pak Oh berarti sudah ada sekitar 3 tahun Pak Dih ya Insya Allah sudah ada 3 tahun lebih lah Apakah selain Pak Dih Ada juga yang melakukan Budaya Kelulut di sekitar sini Kalau sekarang Insya Allah sudah ada Di Di kampung Di Tengah-Tengah Desa Ya di Tengah-Tengah Desa Sudah ada Cuman mereka Termasuk anggota kelompok kita Pak Oh ada buat kelompok juga Iya Apa nama kelompoknya Kelompok kita Kelompok Linon Aceh Nama kelompoknya Pak Nama kelompoknya Ada nama kelompoknya Kelompok Linon Aceh Hukien Cik Mutia Pak Kelompok Linon Aceh Hukien Cik Mutia Kenapa harus Nama itu Pak Dih pakai Ada Cik Mutianya Ada kesan apa Enggak Kalau Cik Mutia itu kan Pahlawan nasional Oh Kami terkesan dengan Pahlawan nasional Karena itu kan perjuangan Jadi budidaya kelompok ini Juga harus butuh perjuangan Jangan di tengah jalan Enggak berarti Semangat Semangat Cik Mutianya Jadi mungkin dari semangat Cik Mutianya Nanti Orang ini juga Anggota kelompok kami Kedepannya Ada rame Anggota kelompoknya Anggota kelompok kami Anggota tetap 22 orang 22 orang Ada anggota tidak tetap juga Ada Baru yang mau masuk kelompok kami Ada sekitar 6-10 orang Oh yang Yang terbaru Yang mau masuk Yang gabung Yang sudah ada 22 orang Jadi Pak Dih sejak ini Kelompok ini Ada Ada inisiatif Pak Dih Ada Pak Dih buat semacam Pengupuhan Untuk kelompok Biar Insya Allah Ada pengupuhannya juga Pengupuhannya Bulan sembilan Dua ribu Sembilan Dua ribu Dua ribu Bulan sembilan Dua ribu Dua ribu Kalau kelompok kami Terbentuk Dari Dua ribu Belum dikupuhkan Belum Sudah ramai Sudah 22 orang Ya Insya Allah Sudah ramai ini Juga mungkin ada penambah lagi Oh ya Pak Ali Ini Sarang kelompok ini Milik Pak Ali Dan milik kelompok Ada berapa Buah sarang Banyak Kalau untuk sementara Pak Lumayan Berapa Cuman Dari kelompok kami Itu beranggota Ada sekitar 30 Beranggota 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 Sarang Ada Itu minimal Maksimal Ada yang lebih Ada yang kurang Iya Maksudnya Kayak ini Itu Kalau kita ratakan Pak ada 30 Itu masih ada yang Rata punya 30 Sekarang Ada yang 20 Ada yang lebih Lebih Bahkan ada yang 50 Jadi Pak Ali Dengan Pak Ali ini Buat anak Ini berhidayah Keluruh ini Apa efeknya Berhadap masyarakat Sekitar ini Ada misalnya Membawa Efek Masyarakat Sekitar Atau bukan Ada yang apa Kalau untuk Mengganggu Masyarakat Sekitar Insyaallah Kalau kelulut Ini Insyaallah Enggak mengganggu Karena Sebenarnya Kalau Masyarakatnya Tahu Fungsinya Kelulut ini Untuk tanaman-tanaman Mereka Mungkin mereka Juga akan Mengupayakan Memelihara Kelulut Supaya Fungsi penyerbukannya Ya Karena Dia itu Bagus itu Kalau tanaman-tanaman Yang berbuah Karena Karena Dengan adanya Ini Mungkin Hama lain Untuk mengganggu Bunganya Bunga-bunga Kayu Berbuah Berkurang Terantisipasi Dengan ada Kelulut ini Ya Karena dia Kecil Jadi Bunganya Enggak Jatuh Tapi Kalau Yang besar Kumbang Kumbang Yang Bunganya Jatuh Jadi Enggak Jadi Buah Oh Begitu Ada Dengan Dengan Perlu Ini Berbahaya Bagi Anak-anak Masuk Kelinga Itu Bagaimana Benar Kalau Kita Mendekat Sarang Harus Tutup Kelinga Supaya Jangan Masuk Memang Enggak Berbahaya Bagi Anak-anak Bisa Sarang Di depan Rumah Bahkan Gini Saya Di rumah Bahkan Ini Contohnya Ini Anak-anak Biasa Main Disini Biasa Anak-anak Main Disini Ini Kan Sarang Ini Tandanya Enggak Bahaya Untuk Anak-anak Mau Siapa Enggak Bahaya Jadi Keramaian Di Depan Rumah Ini Kan Ada Keramaian Apanya Enggak Terganggu Enggak Enggak Mau Lagi Masuk Sarang Nggak Nantaran Ada Orang Orang Enggak Karena Dia Sistimnya Kayak Gini Pak Kalau Dia Bersahabat Dengan Lingkungan Di mana Kita Tahu Enggak Masalah Itu Ada 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 Tahu Kenapa Walaupun Di Di rumah Ramai Orang Dia Tetap Enggak Mencari Sarang Lain Dia Tetap Dia Pulang Ke Sarang Sendiri Ya Ya Pak Seperti Kita Juga Ini Pak Tetap Pulang Ke Rumah Jalan Masuk Pintu Masuk Ini Pintu Keluar Ngomong Pak Selamat Pagi Oke Untuk Kesehatan Guys Kalau Yang Punya Anggota Kita Itu Banyak Ada Beberapa Tempat Yang Dekat Disini Banyak Ada Yang Desain Ada Yang Desa Lain Ada Boleh Kami Lihat Lokasinya Boleh Kita Lokasi Terus Oke Siap Oke Guys Ini Sarang Madu Kelulut Nah Ini Kelulutnya Sedang Terbang Dan Berada Di Pintu Masuk Sarang Ini Pintu Masuk Sarang Yang Lobangnya Sudah Besar Seperti Ini Tandanya Kelulutnya Sudah Banyak Dalam Sarang Dan Ini Adalah Sarang Tandanya Sarang Kelulut Yang Bagus Berarti Ini Hasilnya Nanti Akan Madunya Akan Banyak Kantong Kantong Madu Cepat Penuh Karena Kelulutnya Disini Banyak Dapat Kita Identifikasi Kelulut Bayi Itu Dari Pintu Sarang Saja Karena Ini Pintu Sarang Ini Dibuat Oleh Kelulut Itu Sendiri Terima Lupa Sub Lupa Contoh Yang Berikutnya Adalah Sarang Kelulut Yang Dipasang Di Belakang Rumah Penduduk Yang Tadi Itu Di Depan Rumah Penduduk Ini Sarang Berikutnya Kita Lihat Disini Kelulut Yang Sedang Terbang Ini Tepat Ditaruh Di Bakang Rumah Penduduk Lihat Itu Masih Ada Itu Dinding Ikatan Batak Itu Itu Adalah Rumah Penduduk Dan Ini Yang Agak Mencorong Seperti Ini Itu Robang Pintu Masuk Kelulut Ini Kelulut Yang Bagus Banyak Di Depan Pintu Sarang Saja Sudah Banyak Kelulut Bagaimana Di Dalam Pasti Lebih Banyak Ribuan Mungkin Kelulut Yang Ada Di Dalam Dan Guys Ini Jangan Dim Terima D篤 Tampai Dari Tampai Dari selamat menikmati selamat menikmati